Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota PANJA, Pak Kuamendua, Pak Kiko, Pak Arya, Sirut, Telkom dan Telkomsel, serta juga Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Dan pertama tentu saya memberikan gambaran bahwa dengan posisi BUMN hari ini menurut saya dengan peningkatnya potensi ekonomi digital memang sudah seharusnya memang BUMN berada di situ, Pak. Apalagi dengan kita lihat di sini sudah peningkatan prosentase ya penetrasi internet di Indonesia itu 77,2 persen. Artinya apa? Dari 272 juta jiwa, artinya sudah 210 juta terkoneksi dengan internet. Artinya ini potensi ekonomi digital kita kan luar biasa. Kemudian ada beberapa hal, Pak Kiko, tentu dalam beberapa waktu dalam PANJA ini juga memang kami banyak mendapatkan masukan dan juga gambaran tentang penyertaan modal BUMN telekomunikasi kursus telekom di platform digital terbesar dan terintegrasi di Indonesia yaitu GOTO ya. Tentu dalam setiap RDPU tersebut dikatakan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh telekom tersebut bukan hanya bisa menguntungkan diri sendiri ya atau kapital gen, tetapi juga menjanjikan kolaborasi bisnis yang luar biasa. Namun tentu ya meskipun aksi korporasi tersebut dinilai dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar, tetap harus ada satu bentuk kehatian-hatian yang dilakukan oleh BUMN yang akan melaksanakan aksi. Seperti itu, Pak. Bisa saja nanti di depan ada BUMN lain. Ini juga mungkin perlu juga gambaran yang juga akan melakukan hal yang sama. Sudah pasti tindakan telekom ini dijadikan bank smart ya oleh BUMN lainnya. Sehingga meski bisnis selalu berisiko, perlu juga ada mekanisme yang pasti, Pak. Yang mengunci keamanan dari perusahaan agar tidak masuk ke dalam resiko yang besar. Apalagi kita tahu betul bukanlah perusahaan swasta ya, BUMN juga adalah perusahaan milik negara yang memiliki kewajiban terhadap rakyat. Maka apakah ada satu skema, Pak, atau aturan, atau wacana untuk mengantisipasi hal serupa? Kalau ini terjadi ya, perlu juga ada indikator atau penegasan bahwa tidak selalu perusahaan BUMN dapat melakukan aksi korporasi yang juga berisiko tersebut. Lepas itu baik, buruk, setelah hasil lakukan, namun saya rasa ini tentang prinsip hati-hatian. Ini penting, Pak Kiko ya. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah kementerian BUMN memiliki aturan bahwa setiap BUMN yang akan melakukan aksi korporasi ini juga perlu mengkonsultasikan aksinya kepada kementerian? Atau memang hal ini dibebaskan saja kepada masing-masing BUMN dan anak perusahaannya. Di sini juga ada anak perusahaan seperti Telkomsel ya. Sejauh mana sih kementerian BUMN dapat memastikan bahwa kalkulasi atau hitung-hitungan sendiri itu untuk investasi yang dilakukan oleh BUMN ini sudah tepat, sasaran, terukur, dan juga penuh kehatian-hatian. Kemudian juga kita lihat juga bagaimana jika terjadi loss, Pak, yang besar, apakah kementerian BUMN juga memiliki wenang? Untuk melakukan pengawasan dan juga pengandilan atau bahkan sampai kepada penindakan hukum. Ini memang juga perlu, Pak, jangan sampai nanti ketika ini jadi persoalan nanti pasti ujung-ujung keletik hukum juga, Pak. Jika dikaitkan dengan Telkom ke Gotoh, bagaimana mekanisme saat ini dalam lingkungan internal kementerian BUMN saat mendengar bahwa Telkom akan investasi ke Gotoh dengan nilai tentu saya lihat cukup besar ya. Apakah sudah diperkirakan bahwa akan terjadi loss saat itu terlepas dari proyeksi keuntungan yang ada di depan? Namun hal itu perlu bersifat prediksi ya. Karena bagaimanapun bisnis startup ini berisiko karena sustainability-nya yang masih diragukan. Sementara investasi jangka panjang sudah seharusnya memiliki nilai keberlanjutan relevan, artinya apa nih Pak Kiko? Ini juga harus betul-betul dipertimbangkan, kehatian-kehatian. Saya sangat sepakat ketika hari ini keberadaan BUMN terusan selama Pak Erik, Pak Kiko, ini cukup luar biasa. Arti di semua sisi termasuk juga dalam potensi ekonomi digital, ini mudah-mudahan juga harus dilihat dari sisi manapun, termasuk dari sisi hukum. Ini beberapa hal, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.